selamat pagi bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya edisi Kamis tanggal 10 Agustus 2023 kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bangun dengan penuh selamat dengan kesehatan yang baik dan kita akan memulai aktivitas kita sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini terlebih dahulu bapak ibu kekasih mari kita berdoa Bapak kekasih jiwa kami kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami kami bersyukur kepadamu Tuhan Engkau sudah boleh menuntun kami dan juga boleh memelihara kehidupan kami sepanjang malam kami boleh beristirahat dan pagi ini Tuhan memungkinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat bangun dengan penuh keberkatan menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami Bapak di sorga sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu mohon kepadamu Tuhan untuk melayakkan kami menguasai kami dengan roh kudus supaya kami boleh mengerti firmanmu dengan baik bersabdalaya Tuhan kami siap dan rindu untuk mendengarkan firmanmu dalam Kristus Yesus kami berdoa amin Bapak ibu saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Masmur 28 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima Masmur 28 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima Firman Tuhan berbunyi demikian Tuhan perisaiku Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru Janganlah berdiam diri terhadap aku sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema Tetaplah berseru Mungkin kita pernah berdoa dan mengalami bahwa seakan-akan tak ada jawaban Tuhan Bagaikan orang yang datang bertamu di sebuah rumah lalu mengetok pintu tetapi tak seorang pun yang menyapa dan membuka pintu Dalam situasi tersebut ada yang berpaling dari hadapan Tuhan karena kecewa tetapi tak jarang juga orang tetap bertahan dan terus menanti jawaban dari Tuhan Keadaan yang sama dialami Daud seperti yang diungkapkan dalam bacaan ini Daud berteriak kepada Tuhan memohon pertolongannya Ia berseru supaya Tuhan mendengarnya Namun sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban Daud berpendapat bahwa jika Tuhan diam Ia sama seperti orang yang turun ke liang kubur atau mati Dan jika Tuhan tidak membebaskannya Ia diperlakukan seperti musuh Kepada Tuhan Ia meminta bantuan dan perlindungan menghadapi musuh yang berusaha mencelakakan atau memalingkan dia dari hadapan Tuhan Ia terus berharap kepada Tuhan supaya menghukum orang-orang yang jahat agar jangan kejahatan serta kemunafikan mereka makin menjalar Di sekitar kita ada banyak pengaruh-pengaruh negatif tanpa pegangan yang kuat Pengaruh itu dapat dengan gampang menyeret kita Cara menghadapi situasi yang demikian adalah tetap memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan terus terbang Walaupun terkadang dalam doa-doa permohonan seperti tidak segera dijawab Tuhan Tetapi semua itu justru menjadi kesempatan untuk makin sungguh-sungguh berharap kepadanya Dengan cara yang demikian akan menolong kita makin mengalami kedekatan dan keakraban dengan Tuhan Sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan situasi yang dapat menyeret kita kepada kehancuran Amin Firman Tuhan Bapak Ibu mari kita Berdoa Ia Bapak kami dalam kerajaan sorga Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Boleh diberi kesempatan oleh Tuhan Merenungkan Firman pagi hari ini Firman ini Tuhan Kembali meneguhkan kami Untuk senantiasa berharap berseru Kepada Tuhan Sekalipun Dalam kehidupan kami ada berbagai Rintangan dan tantangan yang kami hadapi Kami percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan terus bersama-sama dengan kami Tuhan terus menilik Kehidupan kami pribadi lepas pribadi Berbagai permulan hidup kami Tuhan tahu Dan kami juga percaya Bahwa Tuhan terus mendampingi kami Dalam setiap kehidupan yang Tuhan karuniakan Bapak dalam kerajaan sorga Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan Atas kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan dalam memulai aktivitas kami Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuntunlah kami Tuhan Kuatkanlah kami Untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Mohon kepadamu Tuhan untuk menjauhkan kami Dari berbagai rintangan mara bahaya Kami senantiasa menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini Dalam naungan kasih setia Tuhan Kami berdoa kepadamu Tuhan Untuk semua orang tua kami Dalam jemaatmu Dalam masa-masa tua mereka Baik yang masih kuat Maupun yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah Tiliklah kehidupan orang tua kami masing-masing Tuhan Senantiasa mereka dalam lindungan penyertaanmu Mohon kepadamu Tuhan untuk senantiasa menguatkan semua orang tua kami Biarlah mereka senantiasa berbahagia Dalam masa-masa tua mereka Bapak dalam kerajaan sorga Kami mendoakan Tuhan jika ada jemaatmu dalam kelemahan tubuh Lawatlah mereka masing-masingnya Tuhan Sembuhkanlah sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan Jika ada jemaatmu yang bergumul karena berbahagia hal Mohon kepadamu Tuhan dampingi mereka Biarlah mereka juga senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak dalam kerajaan sorga Kami mendoakan anak-anak kami Tuhan Yang dalam bangku sekolah, bangku kuliah Tuhan kerana terus memberkati Mampukan anak-anak kami untuk menuntut ilmu dengan baik Dan mereka boleh memiliki masa depan yang baik bersama dengan Tuhan Kami mendoakan anak-anak muda Tuhan Yang dalam pekerjaan Dalam setiap langkah kehidupan mereka Biarlah setiap anak muda Tuhan senantiasa dalam harapan Dan dalam keadaan yang baik Mereka boleh bekerja dengan baik sepanjang hari ini Bukan dalam sepanjang kehidupan mereka Bapak dalam kerajaan sorga Kami mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami Biarlah bangsa dan negara kami Senantiasa dalam melindungan penyertaan Tuhan Mendoakan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaatmu Tuhan Apapun jenis pelayanan di tengah jemaatmu Kiranya Tuhan terus menguatkan kami Untuk menjalankan pelayanan dengan baik Dan biarlah jemaatmu senantiasa dalam keadaan Yang rindu untuk senantiasa bersekutu Dan di dalam lindungan Tuhan Bapak dalam kerajaan sorga Setiap pelayanmu di tengah-tengah jemaatmu Tuhan Pakailah sesuai dengan kehendakmu Baik pendeta, penatua, diagen Para pengurus OIG, kos der tata usaha Siapapun yang Tuhan pakai di tengah-tengah jemaatmu Tuhan kiranya berkenan atasnya Setiap pelayanan kami berkenan kepada Tuhan Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan Kami percaya Tuhan yang menyertai Tuhan yang menonton Ini doa kami Tuhan Kami bersyukur hanya di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan jurus selamat kami Demikian renungan harian Toraya hari ini Bapak Ibu Selamat beraktifitas Salam sehat, salam bahagia Tuhan memberkati kita semua Shalom